Hai cofrens, jika menemukan soal seperti ini, rumus yang kita gunakan adalah berikut ini. Jadi, untuk mencari panjang dari vektor 3i min 4j, tinggal menghitungnya seperti ini. Sama dengan akar dari angkanya, berarti 3 kuadrat tambah min 4 kuadrat. Jadi tinggal kita hitung saja, akar dari 3 kuadrat adalah 9, tambah min 4 kuadrat adalah 16. Jadi ini merupakan akar dari 9, tambah 16 adalah 25, sama dengan 5. Nah, ini adalah panjang dari vektor 3i min 4j. Oke, sampai jumpa di soal-soal berikutnya.